Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agal Ado Michael Jafar dari kelas 12 PS4 Disini saya akan menjelaskan tentang keiman kepada kodor dan kodar Pada bab ini diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan kepada kodor dan kodar Yang pertama adalah menyebutkan ciri-ciri beriman kepada kodor dan kodar Dan seterusnya menjelaskan penting yang beriman kepada kodor dan kodar Dan menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada kodor dan kodar Yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara kodor dan kodar Yang ketiga adalah menjelaskan penting yang beriman kepada kodor dan kodar Menjelaskan hubungan antara kodor dan kodar dan takdir Yang ketiga adalah menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk adalah takdir Allah SWT Yang ketiga adalah menyebutkan contoh-contoh kodor dan kodar dalam kehidupan sehari-hari Dan seterusnya membedakan pengertian takdir, mu'alak, dan takdir mubrom Dan menyebutkan contoh-contoh takdir mu'alak, dan takdir mubrom Yang keempat adalah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kodor dan kodar Dan seterusnya ada membaca dalil nakli tentang kodor dan kodar Ada mengartikan dalil nakli tentang kodor dan kodar Dan menjelaskan maksud dalil nakli kodor dan kodar Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh